Hai ini Bu ya Pak ya 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 deh Oh iya ya jadi Oh muter-muter ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan channel Hurman Umang ini channel yang gak jelas tanpa arah kemana dan channel ini selalu ada di planet bumi kebetulan saya ada di planet bumi nih biasanya saya ada di planet atas nih planet Pluto gitu nih sore ini sore yang sangat cerah dan cocok untuk buat ngeplog kemana aja lah pokoknya yang penting happy deh nih yang selalu ditemenin dengan motor warna hijau nih eh warna hijau emang ada hijaunya sih tapi sebenarnya warna biru nih wah selalu setia nih motor motor blog jomblo nih hahaha oke sesuai sesuai konten hari ini mau motor blog ya tentang apa ya ya paling tentang ya mengenai motor blog aja yang di jalanan ya Oke kita langsung aja langsung aja langsung jalan Oke siap nah aduh mengenai video motor blog sebelumnya yaitu tentang sunmori tentang belajar motor kopling nih ya Nah sekarang saya mau melanjutkan pembahasan yang yang kemarin kemarin sudah lama juga ya aduh sekarang saya mau bahas lagi nih tentang kemarin itu kan tentang tentang motor blog belajar kopling pemula nih nah makanya saya akan melanjutkan hal yang kemarin itu dan kemarin emang kemarin sih saya bikin sempet bikin konten tentang petualangan jadi sekarang mau mau motor blog lagi nih jadi kan channel ini mempunyai dua konten petualang dan motor blog itu biar ngebosen gitu ya oke kita langsung nyalakan nah sebelumnya kemarin itu kita kalau kita mau mengendarai motor kopling ini salah satunya apapun apapun ininya kita harus tetap satu kokus dan kita harus bisa harus mengenali mengenali apa aja yang motor yang kita pakai ini kebetulan motor saya ini motor kopling jadi kita ngebahasnya motor kopling oke nah sekarang nih kita harus kenali dulu nih yang sebelah kiri kopling yang disebelah kanan yaitu rem rem depan nah untuk yang di yang di kaki ya kan otomatis kalau motor ini semua tangan dan kaki itu harus bekerja harus bekerja harus bekerja mengendalikan motor agar supaya tetap terkendali nah yang sebelah kiri itu gear gigi masih ingat kan kita ulang lagi deh yang sebelah kanan yaitu rem Oke untuk itu kita lanjut ya tuh sebelum jalan kan masih ingatkan jadi kita harus tekan dulu koplingnya baru masuk gigi satu langsung pelan-pelan langsung gelas gas langsung tarik aja oke oke tuh kan jalan kan ya iyalah jalan orang emang ada orangnya saya sengaja ya bikin konten di tempat yang ini biar enggak bosan gitu jadi saya baru pertama kali juga saya ke tempat yang ini ada ternyata ada yang lebih bagus lagi nih di tempat ini memang ini bukan jalan raya tapi semacam perumahan lah ya tuh nah sudah offer gigi dua ya sekarang gigi tiga nih kita tekan dulu koplingnya langsung giginya tekan tuh langsung gigi tiga tuh ya kan usahakan ada polisi tidur kita harus pakai gigi kasar yaitu gigi satu tuh biar kuat gitu memang kalau pertamanya kita belajar motor kopling ini agak susah ya Nah kan kita memang harus tetap fokus jadi kalau di jalanan kayak gini datar gini usahakan kita gigi pakai giginya gigi halus lah yaitu 4 dan 5 itu juga kalau kita narik gasnya kencang tapi kalau pelan-pelan usahakan giginya harus antara tiga dah itu ya tuh saya pakai gigi tiga nih kalau pakai gigi empat nih kalau keadaan-keadaan keadaan jalan motornya ini agak ringan jadi agak tetan gitu nggak kuat atau gigi dua nih oke ini ramai sekali ini ya pokoknya kalau kita kita belajar motor kopling ini kita juga harus mengerti keadaan jalan nih ya usahakan kalau kita belajar motor motor kopling harus di tempat yang sepi dulu nih teman-temannya biar bisa fokus gitu biar bisa enggak membahayakan orang lain juga gitu kan namanya belajar ya belum belum tentu kita langsung lancar gitu ya gak aduh nih saya pakai gigi tiga nih oh oh iya kalau kita ngopor gigi masih ingatkan yang sebelum saya bahas jadi kita tekan dulu tekan dulu koplingnya langsung overginya nah seperti ini kan wah ini jalannya ke rumah nih kayaknya nih ya kita putar balik lagi iya kan tuh gigi dua kan nanti akan lewat jalan raya bagaimana cara cara menyalip menyalip yang baik dan benar ya jadi jangan sembarangan gitu jadi pokoknya begitu deh ya ini kan di jalan sepin nih pokoknya gimana pun juga kita harus hati-hati dalam mengendari motor ini teman-teman nih tuh jaga pokoknya kak kan apa tangan kiri dan kanan kaki kiri kanan kita harus ini harus tetep terkendali mengendalikan ini ini oke kita sudah mau memasuki jalan raya nih teman-teman nih dan gimana pun juga kita harus tertip dengan lalu lintas nih kalau kita belajar motor kopling ini gampang kok teman-teman kalau kita sudah mengerti semuanya emang gimana pun juga kita harus mengerti dulu kendarai yang kita kendarai pokoknya gitu kalau tidak mengerti ya gimana mau lancar gitu nah ini kan mampu merah otomatis kita harus berhenti pinter oke kita skip dulu deh soalnya lama nih teman-teman nih nih saya mau belok ke arah kanan ini berarti kita harus nyala lampu send ke arah kanan nih kita udah warna hijau juga nih siap 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 tuh nah ini kagak nyal baru nyalain lampu send ke arah kanan baru nyalain suek nih oke aduh hampir nah lalu bagaimana kita kalau belajar motor keadanya seperti ini di belakang mobil gede pasti teman-teman juga ini kan kalau yang namanya belajar pasti panik kan nah kita harus hati-hati dan tetap fokus nah iya gak kita mata kita harus tetap fokus dan usahakan kalau kita berdempetan agak jaraknya agak begini kita usahakan pakai gigi kasar yaitu gigi satu atau dua nih biar keadaan motor kopling ini gak mati gitu yang namanya kopling kan pasti mati kalau kita tidak bisa mengendalikan kopling ini dengan yang baik dan benar nah kita lampu send kiri berarti kita belok kiri usahakan lampu send itu harus tetap nyala ya disaat kita mau belok kalau kita ingin nyalip kita harus ngambil ke arah kanan ya soalnya posisi supir juga ke arah kanan jadi supaya tahu kalau kita nyalip mobil gitu supirnya nah ini ini kasihan juga ini saya kasih deh ada ini iya kasihan juga ya Masya Allah aduh aduh gua kasih uang deh kasihan aduh mata gak ada uang lagi kasih 10.000 aja deh yang penting kita ilas ya yang penting kita ilas ya yang penting kita ilas ini bu ya pak ya ya semoga sehat terus pak ya amin ya ya pak kasih kita lanjut lagi kita lanjut lagi oke lanjut lagi kita nah memang kadang saya juga suka lupa ya kalau motor belajar motor kopling ini dulu saya belajar motor kopling ini seminggu saya bisanya kan biasanya sebelumnya saya pakai motor matic ini ya jadi biasa pakai motor matic eh saya beli motor kopling ini jadi belajar lagi motor kopling ini Alhamdulillah bisa lancar lagi nih teman-teman seperti oke yah udah baru naik lagi tadinya gua mau belajar modus ke cewek ini teh tumpang nanya kalau ke arah tamu dimana teh ya akhirnya gua bisa mulutyeah paling depan aja deh kantar kau oh iya everybody kereta oh iya iya makasih teh ya yah Akhirnya gue bisa modus lagi bro Alhamdulillah gue Kok belajar modus alhamdulillah sih Cantik tadi Masya Allah Untung dia ngetahu Kalau kamera ini lagi aktif Oke teman-teman Misi pertama tentang modus Alhamdulillah Sudah terlaksana nih Nah Disarankan Kalau kita mengendari motor kopling Atau kopling Atau yang lainnya Termasuk kopling ini Masih pemula Nah Usahakan kita harus tetap fokus Teman-teman Ya mudah-mudahan sih Tadi Walau agak Kontennya agak sedikit hiburan Dan Dan Tips Untuk mengendari motor kopling Mudah-mudahan bisa bermanfaat Walau Walau Agak Walau Konten ini Gak jelas Gitu ya Aduh Semoga bermanfaat sih Buat teman-teman semua Dan Semoga teman-teman semua Bisa Bisa Sukses dalam menghadapi Apapun Yang Dikehendakinya Dan tetap semangat Dalam menjalankan aktivitasnya Dan selamat Liburan Dan selamat berlibur Di hari minggu ini Teman-teman semua Ya Cukup sekian Dan Terima kasih Jangan lupa untuk Like dan subscribe Bila teman-teman semua ini Tidak suka dengan video ini Jangan di subscribe Atau ditonton Teman-teman Jadi Kalau teman-teman semua suka Dengan video ini Silahkan tonton Sampai full Dan Like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh